Orang ini jujur sekali Jujur, jujur Jujur, jujur, jujur Kalau begitu ada satu pertanyaan lagi Oh bukan Maksud saya sekarang Bapak Boleh berbohong Perkenalkan nama saya Ronald Surabroto Dan ini istri saya Firni Isbroto Saya ini dari Inra Bruto Saya dari kepolisian Nama saya Inspektur Vijay Nah inilah dia asisten saya Saya Inspektur Vijay Perasaan Vijayan kamu Kamu juga Vijay Kami kemari untuk Menginterogasi Bapak Sehubungan dengan Kasus korupsi yang Bapak alami di kantor Bapak Wah Mas jangan suka menuduh gitu dong Saya tidak pernah korupsi mas Bapak tenang-tenang saja Karena kita hanya Memberikan pertanyaan-pertanyaan Tinggal Bapak Menjawabnya dengan jujur Oh boleh Anda berdua boleh Tanya apa saja sama saya Saya tidak pernah berbohong Tanya apa saja boleh mas Saya orang jujur Jangan khawatir Kami membawa mesin Alat pendeteksi kebohongan Saya bikin dulu kopi Iya, iya, iya Ke belakang saja Yang benar pakai itu Itunya doang Boleh Pak Saya dites saja Saya tidak takut Dengan alat ini Nanti terlihat Apabila Bapak jujur Bunyinya pelan Bip, bip, bip Apabila Bapak berbohong Bunyinya jadi cepat Mari saya pasangkan Bapak Nah, ini alatnya memang harus dites dulu Ya kan Apakah betul Apakah betul Alat ini memang membuat Mengetahui Atau dapat mendeteksi Yang namanya kebohongan Atau kejujuran secara akurat Sekarang saya mau memberikan pertanyaan Siapakah nama Bapak Nama saya Ronald Surabroto Orang ini jujur sekali Jujur, jujur Jujur, jujur, jujur Kalau begitu ada satu pertanyaan lagi Oh bukan Maksud saya sekarang Bapak Boleh berbohong Saya berbohong nih Ya, karena untuk menetelis alat ini Apa saja Bohongnya boleh apa saja Menurut saya Bapak ganteng Dia bohong sekali Dia bohong sekali Muka Bapak ancur Dibilang ganteng Alah Sialan Tapi Pengaku aja Tapi tidak apa-apa Satu pertanyaan lagi Apakah musik favorit Anda? Saya suka musik dangdut, Pak Dangdut Berarti Orang ini jujur sekali Jujur sekali Berarti memang Ini alat bisa bekerja dengan baik Kalau gitu langsung ke pertanyaan yang lebih serius Apakah betul Bapak Korupsi? Haram Haram bagi saya Saya harus korupsi Sumpah saya tidak pernah melakukan korupsi Berani rambut saya menjadi keriting Eh, menjadi lurus Allah Dangdut sudah keriting Saya tidak pernah korupsi Ya Kalau begitu Bisa Orang ini masih jujur? Jujur sekali Betul sekali Coba ditanya lagi Ditanya lagi Ditanya lagi Eh, eh Itu apa itu? Eh, ini alat tes kebohongan ya Eh, boleh saya coba ya Boleh saya coba ya Ini alat polisi Ini alat polisi Jangan dipakai Gak apa-apa deh, Pak Soalnya Pak-Ibu dipasangkan Kayaknya Papa selingkuh deh Papa selingkuh ya Jawab Berani miskin sekecamatan Kalau gue selingkuh Tidak pernah selingkuh Jujur? Oh, jujur Bapak ini jujur sekali Bapak ini ternyata jujur sekali Kalau gitu Gantian Mama yang Papa tes Eh, eh, eh Enggak, Pak Kalau misalnya Papa, Mama itu Mama itu gak mungkin bohong Makanya kalau gak mungkin bohong Jujur Papa tes Makin besokin terus Mama Mama setiap wala bulan dikasih uang sama Papa Tapi uangnya selalu habis Mama pakai shopping ya Shopping ya Shopping Enggak, Pak Bohong Berarti uangnya selama ini dipakai shopping sama Mama Enggak Papa mau tanya lagi Pertanyaan kedua Makin serup, makin serup Mama Pernah selingkuh? Tidak Jawab Enggak, Pak Enggak Bohong Mama selingkuh Mama suka selingkuh Enggak, Pak Pertanyaan Papa yang berikutnya nih Enggak Mama selingkuh Dengan siapa? Dengan tetangga sebelah Sepertinya Sepertinya kita tugas kita sudah selesai Mari kita cepat-cepat pulang Jangan dulu, ini lagi terus Tunggu, tunggu, tunggu Saya mau tonton Tunggu Ada apa lagi? Kenapa jadi kamu yang gugup gini? Oh, tapi saya mau pulang Mama jawab, Mama jawab Mama jawab Mama jawab Apakah Mama melakukan selingkuh Apakah Mama melakukan selingkuh dengan istri paketur Vijay? Jawab Dia berbohong Dia berbohong Eh Vijay Bagaimana itu ini? Mama Papa tidak menyangka Ternyata kamu adalah Tukang bohong Mama 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 Mama